Sejumlah petani sayur di kota Malang membagikan secara gratis sayuran hasil panennya kepada pengendara yang melintas di jalan. Bahkan mereka pun nekat membuang hasil panen itu ke sungai karena tidak ada yang membeli sayur hasil panen mereka. Sejumlah petani di kebun sayur, kelurahan bumi indah, kecamatan Soreang, kota Parepare, Sulawesi Selatan mengeluhkan harga sayur yang kian hari kian murah. Corona mengguncang dunia. Cara signifikan hal ini berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sampai ke sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian yang mengalami dampak COVID-19, salah satunya di desa Bangun Rejo, di telur dalam L3 Kalimantan Timur. Di desa ini kita sudah bertemu dengan salah satu orang warga yang bekerja sebagai petani atau penghasil kebun di Dari. Kita sudah bertemu dengan Pak Aldi. Saya dulu sebagai sopir dari baru perusahaan karena terkenal dampak corona ini saya dibencan, PHK hingga mobil saya sampai dijual. Ya akhirnya saya bantu Bapak-bapak tepung. Intinya kita bawa ke kota, di kota itu sudah ada yang mengantarnya. Akhirnya kita baru saja datang ke sana dan tidak ditawar-tawar kita sama orang yang sudah ada di sana, di kota. Banyak susah kita itu. Saya sama istri itu praktikin sendiri dulu bikin kerepek kan. Kayak apa rasanya, kita coba kasihin sama keluarga, rasanya kayak apa, cocok enggak kalau untuk dijual. Tapi kita untuk menjualnya itu yang susah, bingung mau dijual kemana. Dengan potensi perkebunan yang dimiliki desa Bangun Rejo, kami akan mentransformasikan desa yang tumbang saat pandemi ini untuk menjadi sebuah desa yang lebih mandiri, yaitu desa UKM Digital. Kami akan memupuk fundamental cara pengelolaan dan pengelolaan produk perkebunan dan juga akan mengajarkan dan memimpin soal penjualan secara konvensional dan secara digital. Jadi programnya akan menjadi sebuah inisiator untuk diduplikasi di desa-desa lain yang juga tumbang saat pandemi ini.